Bersambung Kemudian Pak Budia Waseso ditugaskan untuk membereskan ini, kemudian masalah komunikasi antar stakeholder atau seperti apa harapannya? Kalau tadi statement Pak Jarot seperti itu sebetulnya mungkin juga terkait dengan satu PR pemerintah di dalam Undang-Undang Pangan, yaitu membentuk badan pangan. Nah, badan pangan ini satu PR, bukan buat bulog tapi buat pemerintah. Artinya disitulah kemudian aturan tadi, aturan tadi menjadi clear siapa melakukan apa, siapa yang harus memberikan penugasan dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua saya kira apa yang disampaikan itu kan tadi, cerminan apa yang tadi kita sudah bicarakan gitu ya, banyak kepentingan stakeholder dan seterusnya. Dan kemudian badan pangan ini seharusnya mengomandoi begitu? Ya, artinya kalau tadi seluruh sistem ini sudah clear, kalau kita sekarang melihat, mohon maaf, mungkin besok lagi Satgas Pangan nggak usah ada lah, kira-kira gitu ya. Toh semua sudah kembali kepada tusinya masing-masing. Apalagi ada Pak Buas, mantan polisi misalnya ya. Ketika Pak Buas di sana, mungkin kalau Pak Buas berniat memberantas mafia, istilahnya ya beliau ya di statement awal-awal, saya kira mungkin beliau masih sangat teringat dengan tugas-tugas sebelumnya. Lebih mudah lah ya istilahnya. Ya, artinya kalaupun betul terbukti dan sudah bukan tanggung jawab bulog lagi sebagai institusi, karena bulog bukan penegak hukum. Serahkan saja kepada kawan-kawan di kepolisian kalau mau melakukan itu, kira-kira begitu. Baik, Bu Lely, terima kasih sudah hadir bersama kami pagi ini. Selamat bertugas kembali. Pemisah usai jidah, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya di Jurnal Pagi. Tetaplah bersama kami.